Nah orang kayak lu itu udah gak ada, emang akuin aja kalau misalnya udah jadi gilandangan politik gitu loh. Hola netizen yang tercinta. Ketua Partai Umat Amin Rais turut menanggapi pernyataan Jokowi yang membolehkan presiden dan para menteri berkampanye dan mendukung salah satu capres. Menurut Amin Rais, pernyataan Jokowi itu sudah jelas mempertontonkan ambisi dan kebodohannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Amin Rais juga menyinggung tentang kebodohan yang dipertontonkan keluarganya termasuk Gibran Raka Buming Raka, Kaesang, dan Ibu Negara Iryana Jokowi. Tidak hanya itu, Amin Rais juga kemudian menyinggung anak ingusan Jokowi yaitu Gibran. Amin Rais mengatakan keluarga Jokowi saat ini sedang dikeroyok oleh sebagian tokoh bangsa ini karena dinilai sudah tidak beretika dalam berpolitik. Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya. Maaf, maaf sekali lagi Pak, tapi menurut saya Bapak lebih memalukan, memalukan karena Bapak tidak terima kalau Bapak kalah, kalah dalam segi apapun. Sehingga Iry dengki, penyakit hati Bapak bawa sampai nanti Bapak meninggoy. Kok dibilang keluarga orang memalukan? Memangnya Bapak tahu sejarah keluarganya Pak Jokowi? Hah? Memangnya Bapak tahu perjuangan anak-anaknya Pak Jokowi sampai sejauh ini? Jangan gitu Pak, Iry itu boleh, tapi dengki jangan memalukan. Hah? Bapak yang lebih memalukan? Keluarga Bapak mungkin entah bagaimana saya juga nggak tahu, mungkin lebih memalukan lagi? Eh, kayak mending lu urusin tuh partai lu semua. Lihat tuh perbandingan partai lu sekarang dan partai lu yang lama. Lihat partai lu yang sebelum ini setelah lu tinggalkan tuh jadi apa? Lebih fun, lebih banyak disukain sama syarikat. Karena orang kayak lu itu udah nggak ada. Kalau tuh syarat buat jadi orang bahagia adalah berdamai dengan diri sendiri. Memang akuin aja kalau misalnya udah jadi gelandangan politik gitu loh. Usah gitu dapet kekuasaan, jadinya marah-marah, ngerutuh terus. Aina jelek-jelek, rasa jadi wakil Tuhan. Kita paling deket sama Tuhan. Eh kok kayaknya Tuhan nggak pernah nolong dia. Tuhan dari atas juga bingung kali siapa lu? Patut catut nama gue. Kalau gue di Jerman pernah kerja diam berhubungan dengan orang tua. Ada ya lu orang-orang dokter juga tahu lah penyakit demensia. Levelnya tuh 1-5 gue ya saya kalau di Jerman. Lu kalau pagi-pagi bisa sayang sama orang, kalau malem tuh orang bisa digubukin. Emang udah sakit aja. Kalau misalnya orang sakit tuh biasanya nggak boleh berpiharaan. Apalagi nggak boleh main politik. Pacok ngomong yang ngablu. Ngeret tuh bikin kesel doang gitu. Ngomong nggak sopan tadi bilang ke Orma. Tapi kalau nggak ngomong nggak sopan juga nggak tahan. Udah lah, konsen dulu aja lah ke partai lu itu. Nah lu salah yang eksternal dulu ya. Orang yang paling memalukan adalah tua tidak tahu diri. Makanya sebelum saya lahir sudah ada istilah tua-tua geladi. Jadi memang dari dulu penyakit seseorang itu semakin tua, kalau semakin jadi itu bisa dipastikan hidupnya memang penuh dengan masalah dan bikin masalah. Apalagi orang yang dianggap tokoh seperti Yamin Rais ini, itu adalah seorang penyesat dan menyesatkan. Dan orang yang paling bahaya di dunia ini adalah orang yang tidak sadar melakukan kesalahan. Tidak sadar apa yang dia ucapkan, dia katakan itu adalah membahayakan. Bukan hanya membahayakan dirinya, tapi membahayakan orang lain. Itulah orang yang benar-benar paling bahaya. Seperti Yamin Rais ini semakin tua, semakin jadi. Sejuruh kalau aku lihat ini, kalau misalkan kematian itu, tanda-tanda kematian Su'ul Khatimah. Pak Tua yang berambisi menjadi presiden, tapi pada faktanya tidak akan bisa tercapai karena tidak pernah pantas. Dari dulu ambisinya memang ingin menjadi presiden. Tahun 97-98 sebagai penunggang politik, memanfaatkan momen untuk melengsarkan Suharto dan ingin dipilih oleh rakyat untuk menjadi presiden. Tapi pada faktanya, rakyat pun unggan untuk memilihnya. Dan memanfaat momen sebagai membentuk kooprasah, membentuk partainya, yaitu partai PAN. Dia seorang pendiri partai PAN. Dan langsung memiliki masa begitu banyak. Ciri-ciri orang yang munafik, orang yang benar-benar hanya untuk keuntungan pribadi, golongan, dan demi jabatan. Ya seperti Yamin Rais ini, faktanya, buktinya di saat waktu itu diangkat menjadi ketua MPR, dia diam, senyap ada apa-apa. Dia diam saja, tapi sudah tidak menjabat atau mungkin juga dibuang, dilengsarkan pada waktu itu. Dia keluar-keluar lagi, ya orang seperti inilah yang bahaya di dalam negeri ini. Oke? Dia memang gila jabatan. Ambisius sekali Pak Tua ini. Dia ingin apa yang dia katakan, itu dituruti, dipenuhi, gitu loh. Dia itu ingin dianggap, gitu loh. Orang yang caper, cari perhatian. Musuh negara ini sebenarnya, yang utama bukan orang asing, tapi orang-orang munafik seperti Yamin Rais ini. Dan sebenarnya musuh Jokowi itu Yamin Rais ini. Selalu perang dingin, kepala negara siapapun, itu selalu perang dingin dengan aman TAS. Bukan hanya Jokowi, pada waktu SB juga sama. Gitu loh. Apapun itu tidak sesuai dengan keinginannya, harapannya, itu selalu dicacimakin. Dia itu ingin negara ini dikontrol sama dia. Mana bisa? Apa kapasitasnya? Pak Tua ini memang belum kena batunya. Selama ini aman mungkin juga. Masih sayang. Rezim masih sayang. Jokowi masih sayang. Tapi melihat situasi yang tepat, situasi kondisinya tepat, pasti ngandang Pak Tua ini. Kalau tidak, pasti kena masa. Ingat waktu Prabowo keberat-berat meja, itu pun juga hasutan-hasutan Pak Tua ini. Gitu loh. Pak Tua ini penghasut, namanya aja Sengkuni. Pantes dia pesandang nama Sengkuni itu pantes sekali. Apa yang dilakukan Jokowi, pernyataan Jokowi, Pak Jokowi, kemungkinan besar, perut dan putra. Tapi kalau kita mandangnya dua sisi, kita manjangnya dengan bijak, pasti akan menemukan alasan kenapa Pak Jokowi berbicara seperti itu. Yang terakhir, salah satunya adalah berbicara bahwa Presiden itu berhak pilih, Presiden itu berhak kampanye. Tapi kalau menurut saya, Pak Jokowi itu cukup bijak dan cukup mitra. Dia tidak pernah membalas jajan-jajan orang lain dan orang-orang yang budeta, orang-orang yang menjelekan nama dia, keluarga dia. Tapi dia membalasnya dengan pernyataan-pernyataan, mungkin bagi kita pro dan kontra. Padahal itu sebenarnya jawaban pada, mungkin ya, pada media, yang media yang mengatakan pertama, dia petugas pantai. Media mengatakan, orang-orang pemuli Jokowi, orang-orang barisan sakit hati, orang-orang yang tidak suka Jokowi, intinya dia selalu merong-rong, dia selalu ingin menjatuhkan Jokowi, nama Jokowi, di mata publik maupun mata nasional, bahkan internasional. Ya, pokoknya intinya, semua itu adalah jawaban Jokowi, bahwa tujuan-tujuan Jokowi, dia petugas partai pertama. Ketua, dia bukan orang yang demokrasi. Dan ketiga, dia politik dinasti, mengamalkan politik dinasti. Kalau dilihat dari pernyataan-pernyataannya, sebenarnya, ya, kita menemukan bahwa dia sebenarnya cukup bijak. Cukup bijak, cuman kita saja bisa menangkapnya atau tidak. Kalau kita menangkapnya secara dewasa, pasti menemukan bahwa Jokowi itu sebenarnya cukup bijak. Bukan mempromosikan anaknya, bukan, bukan dia condong dengan paslon, sebenarnya bukan. Tapi, kalau menurut saya dia cukup bijak untuk menjawab tuduhan-tuduhan terhadap dirinya. Sebenarnya, musuh negara ini adalah Amen Rais. Musuh Jokowi, ya Amen Rais ini. Selalu perang dingin, Oke, karena Amen Rais itu menyusup-menyusup siapapun yang merong-rong negeri ini. Menyusup terhadap siapapun yang membenci kebijakan Brazil. Oke, itulah sifat Amen Rais. Apa yang dilakukan Jokowi, dia hanya menjawab pernyataan publik saja. Bahwa dia bertugas partai, bahwa dia mengamalkan politik dinasti, bahwa dia tidak demokrasi. Marilah kita cerna apa itu demokrasi sesungguhnya. Bahkan, satu keluarga beda pilihan itu hak, itu boleh, dan tidak masalah. sub indo by broth3rmax